selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dibanding perempuan bicaranya laki-laki dalam satu hari disitu ada dikatakan laki-laki dalam satu hari komunikasinya rata-rata sekitar 5000-9000 yang pendiem 5000 kata kata itu pun sudah dari kata terus vokal sama gerakan tubuh yang laki-laki yang banyak bicara karena memang wataknya bisa 9000 terus yang sedang-sedang 7000 ya itu kemudian perempuan karena lokasi bicaranya kiri dan kanan depan itu didapati kalau dihitung-hitung bisa antara 16000 sampai 24000 wah banyak juga ibu ya saya kayaknya pendiem bu yang 16 ya sama jadi nah itu jadi karena posisi lokasi bahasa yang sangat berbeda ya hampir tiga kalinya perempuan tiga kali dari laki-laki itulah yang membuat anak laki-laki dan perempuan berbeda responnya apabila ditanya orang tuanya iya terutama bila sudah keluar rumah ya keluar rumah mereka kan itu kenapa bu pasti mereka pulang sekolah kan pulang sekolah nah sekolah-sekolah di kota besar itu kan tentu pulangnya sekolah agak-agak menjelang maghrib ya iya betul rumah udah sore betul jadi 7000 kata pada anak laki-laki ini dia sudah pakai untuk kegiatan belajar di sekolah oh sudah habis gitu bu iya 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 bayangkan kalau mereka di sekolah masuk sekolah anak-anak setengah tujuh kan sekarang ya setengah tujuh ada juga yang jam tujuh kemudian pastinya mereka melakukan komunikasi verbal gerakan juga lari-lari iya naik turun iya kalau kelasnya di lantai tiga iya iya naik turun iya olahraga misalnya olahraga itu dari gerak dari bahasa kalau gurunya tanya jawablah pertanyaan ini ya dia jawab ngomong gitu belum lagi kalau dia harus pelajaran bahasa oh banyak banget belum lagi keluar main ngobrol-ngobrol sama temennya iya iya tentu kalau mereka aktivitas dari luar betul ya kecuali mereka sedang tidak sekolah di rumah nah kita bisa dengar tujuh ibunya tuh anak-anak iya betul iya biasanya juga juga maaf makan apa iya kalau mereka gak keluar kan sekarang mereka pulang sekolah kemudian ibunya dengan gembira menyambutnya iya kemudian ditanya jawabnya cuma seadanya bagus ngomong biasa aja itu masih lebih bagus sekarang kan anak sekarang B aja iya B aja terus itu cara kita mensiasatinya jadinya bagaimana Bu kalau misalnya kita pengen tau lah gitu dia di sekolah ngapain ataupun ada apa oke jadi gini tau aja dulu ya seorang ibu harus tau bahwa anak laki-lakinya bukan mau membangkang anak laki-lakinya bukan malas bicara sama ibunya bukan bukan sama sekali bukan anak laki-laki itu cinta banget sama ibunya sayang banget sama ibunya oh masya Allah ya hanya memang stoknya udah habis ya stoknya udah habis sehingga mereka membutuhkan pemahaman yang penuh kasih sayang oleh dari ibunya ya gitu satu kedua kalau mau bicara sama anak laki-laki itu sebaiknya ya siang hari atau sore hari dan kalau bisa kalau memang pembicaraannya itu agak serius dan ada peraturan atau nasihat yang mau disampaikan bukan pas di rumah oke iya kita siapkan waktu khusus iya betul jadi jemput anak kita ya bicara nah pantang juga menasehati anak laki-laki dalam keadaan perut kosong oh jadi mereka gak boleh lapar ya bu gak boleh lapar gak boleh lapar ya karena itu juga ada otak lapar dan hausnya yang berbeda dengan perempuan ya jadi ajak makan di luar ngobrol nah itu kita masih bisa dengar responnya mereka atau bahkan mereka dengan masih bisa semangat cerita ya karena begitu laki-laki apakah itu anak laki-laki atau suami kita atau siapapun laki-laki kalau sudah dari luar masuk ke rumah itu dia kepingin rumah itu tempat yang aman dan nyaman relax dan sebagainya jangan nanya-nanyain apa-apa padahal kita ibu ataupun istri malah mau nanya maunya nanya ada apa sih betul kayak gitu ya bu bahkan kadang-kadang ini suamika atau anak laki-laki waktu di mobil masih gencar ngomong sampai di rumah udah gak ngomong karena udah habis selain sudah habis dia sudah masuk ke area zona nyamannya dan kepengen diam melihat sesuatu di depannya gitu betul sih bu lihat TV anak laki-laki saya kalau pulang sekolah itu dia setelah salam masuk kamar iya begitu nah terus ada lagi laki-laki dia punya otak solusi namanya dimana itu di bagian kanan otak solusi laki-laki itu di kanan itu lebih dominan daripada perempuan ya sehingga laki-laki baik itu masih anak-anak maupun sudah dewasa kalau dia ada masalah di luar dia akan mencari solusinya dengan berdiam diri itu maksudnya memang seperti itu berikan saja kesempatan jadi kita orang tuanya ataupun ibunya berikan kesempatan kasih dia waktu dulu sampaikan saja kalau nanti sudah mau ngomong panggil bunda ya panggil ibu ya dan itu mereka ada waktu khusus setelah mereka masuk rumah yang harus kita sebagai ibu tahu kita siapkan mereka waktu ataupun kita sediakan waktu untuk mereka berdiam diri di mana pun itu ada ibu ya harus kayak gitu itu sekitar berapa bu 10 menit atau sengaja minimal 10 menit jadi kita kalau pas ngeliat mereka pulang siapa saja sebagai ibu peluk saja cium saja kasih tahu kalau ada makanan dia mau diam dulu biarkan saja biarkan saja ya ibu ya alhamdulillah jumlah rumil alhamdulillah kita dengarkan penjelasan yang sangat menarik dan bermanfaat dari ibu Aisyah insyaallah itu semua dapat bermanfaat bagi kita semua kita jadi dapat mengetik kenapa sih anak laki-laki kita itu sulit berbicara bukan karena mereka sulit berbicara ataupun sulit bercerita tapi karena memang stok kata-kata anak laki-laki itu lebih sedikit daripada anak perempuan yang hanya sekitar 7.000 kata dan sudah habis ataupun sudah dihabiskan di lingkungan sekolah mereka terima kasih dan mohon maaf apabila ada selangkata-kata insyaallah kita bertemu kembali dalam program aku apa kata usah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati